DPRD Provinsi Jambi akan memanggil SKPD terkait yang bermitra dengan pihak perusahaan perkebunan, khusus untuk lahan perusahaan yang terbakar dan menyebabkan kabut asap. Dewan juga akan menanyakan langsung kesiapan peralatan yang dimiliki perusahaan dalam mengantisipasi dan memadamkan kebakaran lahan dan hutan. Menurut Dewan, alat pemadam kebakaran wajib dimiliki perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Jambi. Sementara itu kondisi yang terjadi, Dewan menduga kesiapan alat pemadam kebakaran minim dimiliki perusahaan perkebunan. Hal inilah yang menjadi alasan Dewan akan segera memanggil SKPD terkait yang bermitra dengan pihak perusahaan perkebunan untuk mengetahui data perusahaan yang sudah dan belum memiliki alat pemadam kebakaran. Membina beberapa perusahaan, kayak dinas perkebunan, dinas hutan, ini kan ada mitra kerjanya nih. Nah kita dengarkan juga perusahaan mana yang sudah memenuhi alat-alat pemadam kebakaran. Kemudian pola penanganan kebakaran, pasca kebakaran, perusahaan mana aja sudah, yang belum yang mana kita dengarkan. Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh perusahaan maupun peperintah daerah. Selain menggodok ranperda asap, Dewan Provinsi juga akan memeriksa satu persatu perusahaan perkebunan di Jambi untuk memastikan perusahaan mempunyai standar kelengkapan yang baik.